Mengejutkan, pelatih Vietnam U16 mulai panik hingga sebutkan 5 alasan timnas Indonesia bakal menyulitkan Vietnam di PLFF U16 2022 Yang ke satu, bikin ketar ketir lawan Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Perjuangan tim NOS Indonesia U16 untuk mengamankan satu tiket ke semifinal PLFF U16 2022 tinggal selangkah lagi Tim Besutan Bimasakti tersebut akan menghadapi rival terberatnya di grup A PLFF U16 2022 yakni tim NOS Vietnam U16 Laga ini bakal tersaji pada Sabtu 6 Agustus 2022 Sejatinya tim NOS Indonesia U16 hanya memerlukan hasil imbang Namun Garuda Asia sepertinya tidak ingin menuai hasil minimal saja Melainkan mereka sudah siap merup hasil maksimal dengan mengamankan 3 poin Pelatih Vietnam U16 membuat analisa terkait alasan tim NOS Indonesia bakal menyulitkan Vietnam di PLFF U16 2022 Yang kelima, dukungan supporter penuh tim NOS Indonesia Para pecinta tim NOS Indonesia U16 diprediksi bakal berbondong-bondong datang ke Stadion Mangku Harjo Sebab mereka tak hanya mau kehilangan momentum mendukung tim NOS Indonesia U16 lawan rival abadinya Vietnam Hal itu jadi keuntungan bagi tim NOS Indonesia U16 Dukungan mengalir dari pemain ke-12 alias supporter disinyalir bisa membawa semangat yang positif bagi tim NOS Indonesia U16 hari ini Yang keempat, produktivitas gol meningkat Kemudian secara catatan pertandingan selama 2 laga terakhir di grup A PLFF U16 2022 Tim NOS Indonesia U16 mengalami perkembangan yang baik Hal itu bisa dilihat dari produktivitas gol yang mengerikan dari sekuat Garuda Asia Ya, sejauh ini tim NOS Indonesia U16 sudah mencatat 11 gol Torehan itu membuat mereka jadi tim paling produktif di PLFF U16 2022 sampai saat ini Yang ketiga, mental tim mulai terbangun Berikutnya adalah soal mental tim yang mulai terbangun Ya, bagaimana tidak kemenangan di 2 laga awal membuat tim NOS Indonesia U16 kini menjadi pemuncak kelasmen sementara grup A PLFF U16 2022 Sampai saat ini Garuda Asia telah mengumpulkan 6 poin dengan catatan 11 gol tanpa kebobolan Torehan itu disinyalir makin menaikkan mental pemain untuk menghadapi Vietnam Yang kedua, taktik Jitu Bimasakti Capaian positif tim NOS Indonesia U16 tak terlepas dari tangan dingin sang pelati Ya, taktik Jitu Bimasakti yang berani merotasi sejumlah pemain tentu jadi andil besar dalam sekuat Garuda Asia Layaknya Sintayong di level senior, Bimasakti pun punya segudang taktik Jitu untuk tim NOS Indonesia U16 Sebab demikian, permainan Garuda Asia tak mudah ditebak oleh lawan Yang pertama atau nomor satu punya curugedor mengerikan Berbicara kipra tim NOS Indonesia U16 di PLFF U16 2022 tentu tak terlepas dari catatan moncer mereka Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Garuda Asia telah mencetak sebegala skol di 2 laga sebelumnya Itu berarti Garuda Asia punya daya gedor mengerikan Salah satunya penyerang house school tim NOS Indonesia U16 Muhammad Nabil Ashura yang mencatatkan Hat-trick kalah membantai Singapura 9-0 Catatan itu tentunya menjadi hal yang paling menjanjikan bagi tim NOS Indonesia U16 untuk bisa membuka Vietnam di laga besok Sabtu 6 Agustus 2022 Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang 5 alasan pelatih Vietnam U16 Sebut tim NOS Indonesia akan menyulitkan Vietnam Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih Salam olahraga Salam sehat Semoga Indonesia selalu jaya 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 jaya